Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita bersyukur bisa mengikuti Cusde Cepel sekali lagi. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapak kami yang di surga, pimpinlah kami untuk memahami tanggung jawab kami sebagai manusia di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita memperhatikan kejadian pasal 1 ayat 27 hingga 28. Saya akan membacakan dua ayat ini dengan seksama. Demikian, Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, Diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan, Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tahun 2013 yang lalu, Hollywood memproduksi sebuah film berjudul 12 Years of Slaves. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang tinggal di New York saat dia pergi ke Washington DC untuk melakukan pementasan permainan biola. Dia diculik oleh sejumlah orang dan kemudian dia diperbudak di suatu daerah di Amerika. Peristiwa ini begitu menyakitkan dan film ini mengungkapkan Bekat apa kejamnya rasialisme perbudakan di Amerika waktu itu. Peristiwa ini terjadi pada abad 19, Suatu perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Di dalam film yang kedua, Yang juga berdasarkan kisah nyata, Diceritakan tentang pembantean suku Tutsi oleh suku Hutu di Ruanda. Dan kisah ini kemudian diangkat menjadi suatu film berjudul Hotel Ruanda. Kisah ini juga menyedihkan, karena orang-orang Hutu yang membantai Tutsi sejumlah 1 juta lebih memperlihatkan adegan yang begitu memprihatinkan tentang kekejaman manusia terhadap orang lain. Ini perlakuan yang tidak manusiawi dan ini melanggar hak asasi manusia. Saudara-saudara, kenyataannya di dunia ini memang pelanggaran hak asasi manusia terjadi di mana-mana. Di Indonesia pun kita melihat kasus pelanggaran hak asasi manusia. Itu sebabnya komisi HUM menyatakan hukuman mati terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ini menjadi keprihatinan kita. Sebagai orang Kristen, apakah yang bisa kita sumbangsihkan sebagai pemikiran terhadap hak asasi manusia? Apakah keunikan konsep hak asasi manusia di dalam pikiran Kristen? Saudara-saudara, inilah tema yang akan kita pikirkan pagi ini. yaitu hak asasi manusia di dalam pandangan kekristianan. Di dalam mempersiapkan tema ini, saya terinspirasi banyak oleh buku yang ditulis oleh John Stott, yaitu Isu Siu Global, Nancy, yaitu Kebenaran Total, dan James Kennedy, yaitu Jikalau Alkitab Didak Ditulis, dan beberapa buku lainnya. Saudara-saudara, kita akan menelusuri pemikiran tentang hak asasi manusia, bukan berdasarkan deklarasi PBB tentang hak asasi manusia, juga bukan berdasarkan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, dan juga bukan berdasarkan makna carta, dan sekali lagi juga bukan berdasarkan pemikiran Yunani. kita berdasarkan sesuatu yang lebih jauh lagi, yaitu berdasarkan keberadaan manusia di saat penciptaan. Itu sebabnya kita akan membaca apa yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri di dalam Kitab Kejadian. Jikalau kita memikirkan hak asasi manusia, Alkitab mengungkapkan beberapa aspek berkaitan hak asasi manusia. Kita akan melihat aspek-aspek ini satu persatu, dan aspek pertama, sekali lagi kita akan melihat di dalam Kejadian Pasal 1, ayat 27-28. Kejadian 1, ayat 27, di dalam terceman lain, bisa dituliskan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah, diciptakan oleh Allah dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Inilah aspek yang pertama, hak asasi manusia berkaitan dengan martabat. Hak asasi manusia berkaitan dengan martabat manusia, sesuai yang dikehendaki Allah sebagai pencipta manusia. Saudara-saudara, pada saat saya memperhatikan ayat-ayat dalam Kitab Kejadian, saya terkesan sekali dengan apa yang diungkapkan tentang siapakah manusia. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Seperti halnya Allah roh, manusia diciptakan dengan sifat rohani. Seperti halnya Allah kebenaran, manusia diciptakan dengan sifat rasio untuk mengerti kebenaran. Seperti halnya Allah suci, manusia diciptakan dengan sifat moral yang menuntut kesucian. Ini berarti manusia memiliki aspek spiritual, aspek moral, aspek rasio. Kitab Kejadian juga menyatakan, manusia adalah milik Allah. Allah yang mencipta, maka manusia adalah milik Allah. Manusia adalah mandataris Allah. Begitu manusia dicipta, Allah memberikan perintah dan manusia yang melaksanakannya. Manusia adalah ciptaan yang dibelihara Allah. Manusia berada di Taman Eden dan manusia ada di sana, di dalam asuhan Allah. Manusia adalah pengelola ciptaan Allah. Ini berarti keberadaan manusia tidak bisa tidak harus terkait dengan siapa Allah. Jikalau manusia tidak mengenal Allah, maka manusia tidak akan menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya siapa jati dirinya. Bahkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama juga diungkapkan manusia adalah ciptaan untuk memuliakan Allah. Dan mengesankan sekali sudah secara jikalau kita bandingkan dengan apa yang dinyatakan dalam Perjanjian Baru di dalam kitab Ephesus di sana disebutkan manusia adalah masterpiece Allah. Dengan demikian kita menyadari keberadaan manusia, martabat manusia, kodrat begitu indah, begitu mulia, dan begitu baik di hadapan Allah yang mencipta. Dengan demikian berdasarkan martabatnya manusia berhak dan wajib mengenal Allah, mengasihi Allah, melayani Allah, mengandalkan Allah, memahami kehendak Allah, menaati perintah Allah. Inilah hak dan kewajiban manusia. karena tanpa berkait dengan Allah, manusia kehilangan dan tidak tahu siapa dirinya. Dengan memahami bahwa agama adalah sistem moral dan ibadah berkaitan pengharapan bahagia di dalam kekekalan, yaitu di dalam kekekalan bersama Allah, maka inilah hak dan kewajiban manusia. Yaitu berhak dan wajib mendengar firman Allah, memeluk agama, melakukan ibadah, menjalankan agama, memberitakan agama. Saudara-saudara, ini adalah hal yang indah yang diberikan kepada manusia oleh Allah sendiri sebagai pencipta manusia. Ayat-ayat di dalam kejadian juga mengungkapkan semacam ini. berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita bersyukur selama beberapa minggu Cusde Cepel membahas tentang doktrin Allah Tritunggara. Allah yang Esa itu adalah Allah yang berpribadi. Bapak, anak, dan roh kudus. Suatu pribadi yang memiliki relasi diantara ketikanya. Kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah kita adalah Allah Tritunggal yang berrelasi di dalam pribadi-pribadi di dalam Allah Tritunggal. Ketika menciptakan manusia, Allah juga menciptakan manusia sebagai pribadi yang berrelasi diantara mereka sebagai makhluk sosial. Ayat berikutnya Kejadian 1 ayat 28 Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara-saudara melalui ayat-ayat ini kita memahami manusia berhak dan berkewajiban memiliki relasi dengan sesamanya bersahabat dengan sesamanya dan perintah Tuhan beranak cucu berarti mereka berhak untuk menikah dan tentu saja mereka juga berhak menikmati seksualitas yang diberikan oleh Tuhan di dalam relasi sebagai pasangan suami-istri yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan demikian kita menyadari melalui pengertian ini manusia berhak dan berkewajiban memberikan respek kepada orang lain berkumpul dalam damai menikah sebagai antara pria dengan perempuan menikmati kesucian seks di dalam relasi sebagai pria dan perempuan di dalam pernikahan dan juga menikmati hidup berkeluarga ini adalah hak yang indah yang Tuhan berikan kepada manusia sekaligus tanggung jawab yang manusia harus sadari di dalam kejadian 1 ayat 28 juga disebutkan Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi disini kita melihat ayat yang indah sekali berkaitan tugas yang harus dikerjakan manusia menaklukkan bumi mengelola bumi ini adalah tugas dari Tuhan yang menciptakan manusia Tuhan yang menciptakan dunia dengan segala isinya dan Tuhan memberikan hak dan kewajiban bagi manusia untuk melakukannya yaitu hak dan kewajiban bekerja dan istirahat berbagi sumber daya mendapatkan pangan pakaian dan tempat memiliki hidup dan kesehatan hidup berkecukupan juga mendapatkan pendidikan ini adalah hak dan kewajiban setiap orang supaya mereka hidup dengan sejahtera mari kita melihat aspek yang kedua aspek yang kedua kita akan melihatnya melalui ayat di dalam kitab ulangan demikian sebab Tuhan Allah Mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan Allah yang besar kuat dan dasyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap di dalam ayat yang lain kitab ulangan 16 juga disebutkan janganlah memutar balikan keadilan janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutar balikan perkataan orang-orang yang benar ayat-ayat ini mengungkapkan Tuhan tidak memandang bulu artinya Tuhan memandang manusia sama-sama sebagai ciptaannya disini kita melihat aspek yang kedua hak asasi manusia berkaitan dengan kesetaraan hak asasi manusia berkaitan dengan kesederajatan diantara sesama manusia saudara-saudara di dalam awal abad 20 terjadi tragedi yang memprihatinkan tahun 1912 seorang ilmuwan inggris Charles Davson membuat penemuan dalam tanda petik yaitu tengkorak build down lalu ini dikabarkan sebagai bukti manusia berevolusi dari kera saudara-saudara ternyata ini adalah suatu penipuan dan ini terbongkar di tahun 1953 dimuat di berbagai korang di Amerika dimuat di dalam majalah seperti Reader Digest dan sebagainya dengan kata lain manusia berevolusi dari kera belum pernah terbukti dan tidak pernah terbukti sampai hari ini tetapi antara tahun 1912 sampai 1953 ada orang yang hidup di antara bentangan waktu itu terlanjur percaya bahwa manusia berasal dan berevolusi dari kera ia adalah Hitler dan Hitler dikuasai pengertian evolusi dia kemudian membanggakan ras aria dia menyatakan kalimat semacam ini ras aria memiliki sifat-sifat terbaik karena itu berpotensi menjadi adi manusia ras-ras lain seperti Yahudi dan orang berkulit hitam bersifat inferior jika berkembang mereka akan mencemari semua manusia dan mendorong homo sapiens ke arah kebunuhan saudara-saudara Hitler tertipu oleh penemuan tersebut dan dia terlanjur berasumsi bahwa manusia berevolusi dan paling parah dia berasumsi ras aria satu-satunya manusia yang sudah mencapai penyempurnaan sebagai manusia dan selesai berevolusi yang lain belum selesai berevolusi yang lain dianggap ras lebih rendah ini menjadi tragedi karena Hitler kemudian membunuh 6 juta orang Yahudi sungguh perlakuan yang tidak memenuhi hak asasi manusia saudara-saudara ini adalah gejala diantara banyak gejala etnosentris yang menganggap bangsa lain lebih tinggi bangsa lain lebih rendah suku lain lebih tinggi suku lain lebih rendah Alkitab tidak menyatakan demikian Allah tidak memandang bulu Allah tidak memandang muka Allah tidak membedakan orang dan Allah memandang manusia sama sebagai ciptaannya saat Paulus berada di daerah Yunani Anda tahu apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kisah Rasul 17 dia mengatakan dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka waktu Paulus berhadapan dengan para pemikir-pemikir Yunani dia menyatakan Allah menciptakan seluruh umat manusia berasal dari satu orang yaitu Adam yang kemudian beranak cucu berkembang biak artinya semua manusia setara semua manusia sederajat tidak ada kelompok manusia yang berhak menghina orang lain atau mendewakan kelompok lain di dalam ayat-ayat Alkitab juga menyatakan dukungan semacam ini jikalau kamu memandang muka kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran Rasul Petrus juga menuliskan semacam ini dan jika kamu menyebutnya Bapak yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya Rasul Paulus juga menyatakan kalimat bahwa Allah tidak memandang muka barang siapa berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang Tuhan tidak memandang orang Tuhan tidak membedakan orang Tuhan memandang manusia sederajat setara sebagai ciptaannya itulah sebabnya saudara-saudara nabi-nabi di masa lalu yang menyadari cara pandang Tuhan ini tidak ragu-ragu menegur Raja di dalam kasus Nabi Natan menegur Raja Daud Nabi Natan sadar sekalipun Daud adalah Raja Daud adalah manusia yang dicipta Allah dengan kesalahannya di hadapan Tuhan yang harus ditegur ini juga memberikan semacam pengaruh di dalam kerajaan atau negara yang dipengaruhi Alkitab seperti Inggris tahun 1215 rakyat Inggris yang adalah orang Kristen mereka merasa tidak puas dengan kepemimpinan Raja John yang juga orang Kristen lalu mereka mengungkapkan ini kepada pimpinan gereja untuk membuat kesepakatan dengan Raja John dan pada tanggal 15 Juni 1215 Raja John dan rakyat kemudian sepakat adanya makna carta makna carta menjadi suatu tahap baru di dalam pemahaman hak asasi manusia Joseph Raffer seorang guru besar di universitas di New York menyatakan demikian cita-cita luhur persamaan hak diantara sesama manusia merupakan konsep yang sangat baru hal itu berasal dari ajaran Kristen abad pertengahan yang menyatakan bahwa jiwa semua orang bernilai sama di hadirat Tuhan konsep bahwa manusia sederajat konsep bahwa manusia setara telah mempengaruhi munculnya makna carta dan makna carta ini di kemudian hari mempengaruhi ditulisnya deklarasi hak asasi manusia di perserikatan bangsa-bangsa deklarasi hak asasi manusia tanggal 10 Desember 1948 di perserikatan bangsa-bangsa menjadi dasar bagi dirumuskannya undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di Indonesia saudara-saudara mari kita bersyukur karena Allah yang mencipta karena Allah tidak memandang muka karena Allah tidak membedakan orang dan Allah memandang manusia setara sebagai ciptaannya maka kita berada satu sama lain di dalam relasi dengan sesama sebagai sesama orang di hadapan Tuhan sehingga ini menjadi dasar bagi kita untuk tidak menghina orang lain tidak mendewakan orang lain dan memperlakukan mereka sebagaimana seharusnya seperti Tuhan memandang kita semua mari kita melihat aspek yang ketiga aspek yang ketiga ini berdasarkan suatu dialog dari manusia sempurna yaitu Yesus Kristus dengan para pemimpin agama di Yahudi jawab Yesus kepadanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi disini Tuhan Yesus menyatakan apakah tanggung jawab manusia sebagai pribadi yang sempurna sebagai manusia yang sempurna Tuhan Yesus ketika ditanya Tuhan Yesus menjawab dengan tepat apakah yang menjadi tanggung jawab manusia inilah aspek yang ketiga hak asasi manusia berkaitan dengan tanggung jawab berkaitan dengan tanggung jawab setiap orang terhadap orang lain dan terutama kepada Tuhan saudara-saudara hati saya tersentuh ketika saya mempelajari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 siapakah orang yang paling berhak di dalam dunia dan di alam semesta ini Tuhan Yesus tetapi Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab Filipi menyatakan suatu cara hidup yang sungguh-sungguh menjadi teladan dan membedakan dia dari orang lain disana dikatakan Kristus tidak mempertahankan miliknya jikalau Tuhan Yesus mempertahankan miliknya dia akan terus berada di surga di dalam suasana surga yang disembah malekat di dalam kesempurnaan Tuhan Yesus tidak mempertahankan miliknya Kristus mengosongkan dirinya artinya dia membatasi keilahiannya membatasi kemuliaannya membatasi kemahadirannya membatasi kemahatawannya sehingga bisa tinggal diantara sesama manusia Kristus mengambil rupa seorang hamba Kristus yang setara dengan Bapak rela melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak menjadi hamba yang menuruti perintah Bapak Kristus menjadi sama dengan manusia Kristus merendahkan dirinya Kristus tak sampai mati Kristus mati dikayu salib ini adalah hidup Yesus Kristus ini adalah teladan Kristus yang luar biasa yang membuat kita sadar hidup kita bukan semata-mata menuntut hak menuntut bagian kita tetapi seperti teladan dari Kristus juga bagaimana tanggung jawab kita kepada Allah tanggung jawab kita kepada sesama ini harus menjadi kesadaran kita di dalam hidup kita itu sebabnya ada orang yang mengatakan harusnya deklarasi ini bukan deklarasi tentang hak asasi manusia tetapi deklarasi tanggung jawab manusia dengan demikian kita menyadari tanggung jawab kita terhadap Allah adalah mengasih Allah dengan segenap hati segenap akal budi segenap jiwa kita mengasih sesama seperti diri sendiri ini adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap Tuhan terhadap sesama siang syakwes russo pernah menulis buku berjudul social contract buku ini mempengaruhi pikiran Karl Marx mempengaruhi pikiran Mussolini mempengaruhi pikiran Mao Zedong bahkan juga mempengaruhi pikiran Pol Pot yang kemudian membantai banyak orang di Kamboja apakah pikiran dari social contract manusia pada dasarnya individu manusia pada dasarnya individu dan seharusnya tidak terikat pada masyarakat dan sebagainya bagi russo manusia terlahir secara bebas tidak terikat rantai apapun dan relasi seperti keluarga pernikahan gereja masyarakat adalah pengganggu bahkan penindas ini bertentangan dengan konsep Kristen bahwa manusia dicipta oleh alat ritunggal yang relasional maka manusia bersifat relasional berrelasi dengan orang lain sebagai suatu fakta kenyataan jati diri keberadaan manusia yaitu manusia bukan hanya secara individu tetapi juga relasional dengan orang lain untuk menyempurnakan hidup mereka sebagai suatu pribadi kita tidak menyetujui bahkan kita menentang konsep semacam ini saudara-saudara inilah tiga aspek hak asasi manusia yang harus kita cermati supaya kita hidup sebagai manusia yang bijaksana sesuai maksud Tuhan pertama hak asasi manusia berkaitan dengan martabat yaitu martabat manusia sebagaimana Allah memandangnya sebagaimana Allah menghendakinya sebagaimana Allah menciptakannya aspek yang kedua hak asasi manusia berkaitan dengan kesetaraan manusia dimanapun di muka bumi ini setara sederajat semuanya ciptaan Tuhan bukan hasil proses evolusi yang akhirnya menghancurkan dan merusak pikiran Hitler yang kemudian memusnahkan orang Yahudi tidak manusia setara dari satu orang dia menciptakan semua manusia aspek yang ketiga hak asasi manusia berkaitan dengan tanggung jawab tanggung jawab kepada Tuhan tanggung jawab kepada sesama itu sebabnya mari kita menyadari sebagai manusia atau orang-orang Kristen sebagai gereja mari kita memandang orang lain dengan kesadaran semacam ini dengan demikian kita tidak menjadi orang yang egois kita tidak menjadi orang yang selfish tetapi menyadari siapa diri kita dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain yang di dalam kesulitan yang di dalam kesusahan baik di dalam keluarga teman-teman maupun warga sebangsa ini kita tahu dan berbijaksana bagian yang bersikap dan tidak segedar memuaskan egoisme dan selfish kita puji Tuhan kiranya pemahaman hak asasi manusia ini mendorong kita menolong orang lain memperhatikan orang lain mempedulikan orang lain dan bagaimana kita mempertanggung jawabkan hidup kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian mari kita masuk di dalam doa Tuhan Allah Bapak kami yang di surga tolong kami menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan dan tolong kami berbijaksana hidup menyadari hak kewajiban tanggung jawab kami sebagai manusia di hadapan Tuhan dan melakukannya di hadapan sesama dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang bangkit dari kematian kami berdoa Amin